Universitas Negeri Malang memiliki 130 laboratorium yang tersebar di berbagai fakultas. Laboratorium ini menjadi ujung tombak untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan dosen dalam berbagai riset dan inovasinya. Untuk itu, Universitas Negeri Malang melakukan sertifikasi terhadap kepala laboratorium dengan standar BNSP agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan profesional terhadap pengguna jasa laboratorium. Terobosan baru dalam bidang layanan laboratorium. Dilakukan oleh Universitas Negeri Malang, kampus yang berlokasi di Jalan Surabaya ini memiliki 130 laboratorium dalam berbagai bidang keilmuan. Wakil Rektor Dua Bidang Sumber Daya dan Usaha Prof. Dr. Puji Handayani menjelaskan bahwa pihaknya melihat keberadaan laboratorium sebagai aset penting bagi peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu, Universitas Negeri Malang melakukan sertifikasi berstandar BNSP kepada seluruh kepala laboratorium yang ada. Bahwa Universitas Negeri Malang itu secara keseluruhan memiliki 130 laboratorium di mana laboratorium ini menjadi salah satu tempat di mana ilmu-ilmu baru itu akan muncul. Sehingga sebagai sarana pembelajaran, tentunya laboratorium ini harus dikelola secara maksimal. Oleh sebab itu, kami ingin membekali kompetensi bagi semua kepala laboratorium yang ada itu terkait dengan sertifikasi penyeliah laboratorium. Dengan kemampuan yang sudah tersertifikasi, diharapkan keberadaan laboratorium yang ada di Universitas Negeri Malang mampu memberikan layanan yang profesional dan bermutu bagi pengguna jasanya. Barat kita mau mengemudi, itu kan harus punya SIM ya, surat izin mengemudi. Begitupun untuk ketua laboratorium ini bahwa di dalam pengelolaan tentunya perlu secara juridis formal itu memiliki sertifikat ini. Ini menunjukkan bahwa mereka kompeten di dalam bidangnya. Oleh sebab itu, kami di bidang 2 secara kontinu melakukan peningkatan-peningkatan kompetensi di semua lini, yaitu baik pendek maupun dosen. Nah, untuk kali ini kami ingin meningkatkan kompetensi dari ketua laboratorium yang ada di UM. Terima kasih.